Intro Selamat siang Indonesia Anda menyaksikan seputar balik terkini pukul 11 Wita Bersama saya Agus Jagatraya Rencana pemerintah pusat memperlakukan bebas visa ke sejumlah negara Disambut positif pengamat pariwisata Unut Putu Anom Meski demikian ia menyarankan keterlibatan masyarakat lokal Dalam mendukung pariwisata harus ditingkatkan melalui pariwisata berbasis inti rakyat Pengamat pariwisata Universitas Sudayana Putu Anom Mendukung rencana pemerintah pusat membebaskan visa ke sejumlah negara Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara Jika kebijakan tersebut terrealisasi Kunjungan wisatawan mancanegara akan ditargetkan mencapai 20 juta wisman Diprediksi akan cepat tercapai Hanya saja untuk mendukung upaya tersebut Putu Anom menghimbau pemerintah pusat Agar sesegera mungkin melakukan pembenahan mendasar di sektor pariwisata Terutama infrastruktur Selain itu pola kebijakan yang masih mengutamakan pemodal besar atau investor pun harus dievaluasi Yang menyarankan pariwisata berbasis inti rakyat Semestinya dibangkitkan kembali Sehingga keterlibatan masyarakat dalam mendukung dunia pariwisata terjadi secara merata Tak hanya akan berdampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat Cara seperti ini dianggap efektif dalam mencegah terjadinya kesenjangan sosial Yang mana selama ini masyarakat lokal hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri Cekret itu baik-baik karena memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia Kita harus kembangkan daerah wisata yang pariwisata inti rakyat istilahnya Yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta lebih aktif Sekarang ini kan lebih banyak menengah ke atas investor yang lebih banyak berperan Dari 45 negara yang akan diberlakukan bebas visa Saat ini baru 4 negara yang terrealisasi Yaitu Jepang, Korea Selatan, Rusia, serta Tiongkok Mertana dan Ratna, Bali TV Pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini Terima kasih atas perhatian Anda Selamat siang Indonesia Terima kasih atas perhatian Anda